Sumpah Pocong merupakan tradisi lokal yang masih kental menerapkan norma-norma adat. Masyarakat percaya apabila keterangan atau janjinya tidak benar, maka si pelaku yang bersumpah akan mendapatkan hukuman hingga kematian. Penelusuran kali ini tim deg-degan akan mencoba menguak fenomena Sumpah Pocong yang terjadi di wilayah Cigombong. Akibat ritual tersebut menjadikan lokasi yang dulunya merupakan tempat wisata keluarga. Kini ditinggalkan dan dibiarkan terbengkalai begitu saja. Setelah kematian seorang wanita setelah melakukan Sumpah Pocong, banyak warga yang bersaksi bahwa di lokasi tersebut sering terjadi penampakan makhluk gaib, khususnya sosok berbalut kain putih. Ironisnya tidak sedikit oknum yang justru memanfaatkan lokasi yang kini dikenal angker dan mencekam tersebut. Digunakan untuk melakukan kegiatan ritual mencari kekayaan yakni pesukihan. Penampakan sosok berbalut kain putih pun kerap terjadi kepada warga yang hendak bertani di sekitar area tersebut. Penampakan yang sering terjadi juga menjadi penyebab kecelakaan hingga memakan korban jiwa. Dari rumor yang beredar di tengah masyarakat, dipercaya bahwa di lokasi tersebut juga terdapat perlintasan gaib. Banyaknya penampakan sosok gaib yang mengganggu warga membuat tim deg-degan, memutuskan untuk menguak apa yang sebenarnya terjadi. Oke, kita sudah sampai lokasi uji berani pada malam hari ini. Sebelumnya boleh perkenalkan namanya siapa kak? Nama aku Astrid. Oke, boleh diberikan enggak Prisley? Sekarang di tangan Kak Astrid sudah ada lonceng. Jika merasa tidak dapat melakukan uji berani, bisa dibunyikan loncengnya ya. Tugas Kak Astrid pada malam hari ini adalah untuk menceritakan apa yang Kak Astrid alami serta yang Kak Astrid terasakan. Sekali lagi, saya mau tanya sama Kak Astrid apakah yakin untuk ikut uji berani pada malam hari ini? Yakin. Baik tim, matikan lampunya. Aku dengar suara langkah haki. Sahabat uji berani sudah membuka penutup matanya ya. Iya. Dan barusan dia bilang langsung mendengar ada suara langkah kaki katanya. Karena memang jujur, ternyata untuk area ini sendiri ya, karena Anda juga lebih ngerasain langsung adanya perubahan suhu ketika pertama kali kita datang, Kak Astrid. Barusan aku melihat ada yang jalan cepat. Hah? Barusan katanya sahabat uji berani melihat ada yang jalan secara cepat. Sedangkan sekitar situ hutan. Astagfirullahaladzim. Barusan ada yang langkah. Dada aku udah mulai sesak. Dada aku makin sakit. Makin sesak nafas. Barusan aku dengar lagi suara itu. Iya. Iya. Barusan aku dengar lagi suara itu. Supra Lazim, Supra Lazim, Supra Lazim. Ada suara nangis. Hah? Hah? Suara nangis sekarang. Itu yang, si Yad itu yang mau kita. Sufra ala jim. Sufra ala jim la ilahi laluh. Eh, barusan aku dengan suara ketawa lagi. Sufra ala jim la sufra ala jim la sufra ala jim la sufra ala jim. Suara itu makin jelas. Sufra ala jim la sufra ala jim. Tunggu 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 paksa. Oh masa itu siapa ya? Sufra ala jim la sufra ala jim. Pak Persisi Kang. sebentar sebentar Kak Srip kamu ngeliat tapi tapi sama tujuh berani gak ngelotis loh gak ngelotis loh bawa aja ini gimana dong iya tolong tolong bantu diiniin dulu aja kan anda Kak Rizky, Kak Rizky tolong dong pelan 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 yuk jadi emang ada sosok yang dimana saya sempet ngeliat ke atas dia ada sosok wanita tapi nih wanita ini dengan dibalut dengan kain putih malahan yang rambut tadi aku bilang turun berarti dibalut kain putih oke tapi untuk Kak Srip sendiri tadi pada saat melakukan uji berani itu ada gangguan apa aja Kak Srip? aku diketawain ditangis-tangis suara tamisan terus arahnya dari belakang sini? iya dari belakang sini sebelah sana sini sama sana katanya oke kalau gitu Kak Srip terima kasih sudah mau ikut uji berani cuma nanti dibantu netral sambil jalan ya ayo yuk Kak Srip iya 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 menurut aku sih kalau misalnya sampai kayak tadi apalagi itu bahaya banget loh kayaknya gak di tempat ini deh ada ruangan atau tempat lagi gak? buat uji berani selanjutnya iya iya jangan sampai jangan sampai kayak gini kecolongan-kecolongan gini soalnya bahaya banget loh nanti aku coba sama temen-temen tolong cari lagi kali ya yang lebih aman juga udah? iya udah amanin? iya soalnya bahaya loh kalau kayak gitu lampannya oke pemirsa dikarenakan di tempat sebelumnya kita mendapatkan gangguan pada saat melakukan uji berani jadi kami memutuskan untuk memindahkan lokasi uji berani ya sebelumnya boleh perkenalkan namanya siapa Kak? Clarissa Clarissa oke boleh dikasih Kak Frisley? sekarang di tangan Kak Clarissa sudah ada lonceng jika merasa tidak dapat melanjutkan uji berani bisa dimunyikan loncengnya ya disini juga diberikan nilin untuk satu-satunya perangan Kak Clarissa pada saat melakukan uji berani tolong jangan dipindahkan ya dan juga tugas Kak Clarissa pada malam hari ini adalah untuk menceritakan apa yang Kak Clarissa rasakan dan juga apa yang Kak Clarissa alami pada saat melakukan uji berani sekali lagi saya mau tanya sama Kak Clarissa apakah yakin untuk ikut uji berani pada malam hari ini? yakin? baik tim matikan lampunya 1 2 3 4 5 5 5 mati semua eh 5 mati semua mati semua ya udah gangguan ini oke Pemirsa jadi tepat sebelum kita melakukan uji berani ini tiba-tiba ada gangguan biasanya kalau yang mengalami kayak gini sih yang menggangguan apa ya ada yang sebabkan sama goib apa saya yang dimana emang goib yang ada di lokasi itu tidak mengizinkan kita untuk melakukan aktivitas-aktivitas seperti ini ya tapi gak biasanya sih iya makanya cukup aneh loh ini iya gak biasanya baru di lokasi ini kita ngalamin gangguan kayak gini ini aja sekarang mungkin aku bakal ngajak ya untuk ngecek kesana siap nicely dengan pasnya disini aku same disini ya oke nanti kita berkabar tapi iya berkabar lewat ht ya tak punya kenapa-napa yuk, nanti gue kesitu ya sama dan yang mau ngecek dulu ya ada gangguan nama ada gangguan nama iya ada yang gak luar iya mau gak mulai pekat sih gak mulai pekat banget gak mulai pekat banget yang apa ya bisa kita bilang emang goib itu bisa bisa melakukan hal kayak gitu bahkan memecahkan bawah lampuan juga mampu dia jadi kalau menurut dan ini harus lanjut atau gak? lanjut aja gak aman salah aman aman yuk kita lanjut aja iya tim aman semua ya kita lanjut ya oke om oke pemirsa sekarang sahabat uji berani sudah membuka penutup matanya ya iya bau banget itu apaan oke karena ada kabur disini oke karena ada kabur disini oke karena ada kabur disini udah gak bisa nih kita jemut yuk oke karena ada kabur disini udah gak bisa nih kita jemut yuk gak bisa ya kalo maaf ene oke Terima kasih.